Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno optimistis aturan baru perjalanan domestik berdampak pada industri pariwisata hingga 70%. Pemerintah resmi meniadakan syarat hasil tes COVID-19 bagi pelaku perjalanan domestik. Masyarakat yang sudah divaksinasi dua kali bisa berpergian tanpa tes. Berkait hal ini, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno menyatakan kebijakan ini menjadi sinyal positif untuk kebangkitan ekonomi. Sejumlah event internasional juga diharapkan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, Sandi berharap pelaku pariwisata tetap menerapkan protokol kesehatan. Ketika 40-70% dari pelaku perjalanan dalam negeri. Nah ini merupakan sinyal yang sangat positif dan momentum yang harus kita jaga untuk kebangkitan ekonomi kita. Nah selanjutnya dengan protokol kesehatan yang tetap terjaga, dengan aplikasi peduli ilmi yang semakin terintegrasi, kami semakin yakin, insya Allah kita akan bakit tahun ini apalagi ada perhelatan seperti MotoGP, G20 dan banyak lagi iban-eban internasional.